Soal selanjutnya, seorang dengan masa diketahui M sama dengan 60 kg berada dalam lift yang bergerak ke bawah, berarti liftnya ke bawah, A-nya ke bawah, berarti otomatis W-nya di sini adalah 60 x 10 ya, M x G 600 N. Maka desakan kaki, berarti A-nya adalah 3 meter per sekund kuadrat, maka desakan kaki orang pada lantai lift adalah sebesar 600 N. Desakan kaki itu adalah, gaya normalnya ya, N-nya sama dengan 600 N-nya itu 600 N, benar nggak gitu kan? Oke, berarti kita jawab di sini, ini kan karena dia bergerak ke bawah, berarti kita buat itu adalah sigma F sama dengan M x A, yang searah dengan A itu adalah positif, berarti yang positifnya W ya, gaya normal itu kan arahnya ke atas, Berarti W kurang N sama dengan M x A, berarti W-nya 600 dikurang N, M-nya itu 60 x 3, berarti 600 dikurang N sama dengan 180, pindah ruas, 600 dikurang 180 sama dengan N, berarti 420 N, ya, berarti gaya normalnya itu harusnya 400, di sini 600, berarti salah ya.